selamat menikmati selamat menikmati tiba-tiba si buaya ini mendekati bebek dan mendikit paki dari si bebek kuat 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 hai buaya maafkan aku karena aku telah mendekat di sungai mu kata si bebek kuat 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 kau lepaskan aku tidak kata si buaya kau telah menang di area wilayaku jadi kau harus menjadi santapan mu kata si buaya kuat 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 tapi disana juga ada kaki yang tidak minum di sungai mu kuat 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 dagingku terlalu kecil jika kau makan apa? kambing? tunjukkan kambing itu sekarang berani sekali kambing itu mendekati sungai itu kata si buaya siap enggan kata si buaya ke atas kambing itu minum di tepi hulu sungai ketika dia melihat kambing dengan cepat dia menggigit kaki kambing yang telah berani minum di sejap sungai buaya hup bihihihi hei buaya maafkan aku aku tidak sanggung aku haus makan aku lelah minum di sungai bu kau berani sekali kambing telah minum di sungai bu bihihi aku lelah sekali buaya maafkan aku tidak Ya, kali ini aku akan memakanku sebagai santakan makan siangku. Atau sebuahnya gerak. Bi, tapi di sana tujuan, ada anak gajah yang lebih pesat juga mandi di sungai ini. Apa? Gajah? Gajah itu berani sekali mandi di sungai itu. Bi, kalau kau mau, aku akan mengantarku kepada gajah tersebut. Dengan hati yang gerak, buaya pun melepaskan kaki kandung dan kandung mulai mengantar buaya menemui anak gajah tersebut. Gajah itu sedang asik mandi dan tidak memperhatikan buaya pesan. Dia mengindah-indah di bawah selai dan menghidip ekornya. Dua gajah seketika muncul di bagian dan juga menangis. Dia melalui keselamatan dan memanggil ibunya. Mama, 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 tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku, gitu. Berangis itu, kamu, kau, memanggil ibunya, hai gajah. Karena kau berani menyentuh sungai itu, aku akan memakanku sebagai makan siangku. kemudian jajah tersebut dengan keras sehingga datanglah sekawanan jajah lainnya membantu si jajah kecil nama selamat tidak-tidak di arah hutan yang bersegerangan sekawanan jajah datang dan menghampiri di buaya yang menunjukkan menunjukkan dan juga terlalu terlepas dari buaya karena berat juga jajah yang banyak dan juga buaya yang masih lapar dia tertindu oleh jajah dan buaya yang sombong itu akhirnya mati karena tertindu oleh jajah-jajah yang buka dan sehingga itu menarang semuanya jajah tersebut menjadi aman dan tidak akan teman-teman bagaimana dengan cerita tadi seru kan sekarang coba kalian cari apa tema tokoh dan pewatakan serta pesan moral dari cerita buaya yang tamak selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati